Belok, kanan, jalan Lari, jalan, jalan, dua kali, belok, kanan, jalan Hadap, kiri henti Krak, lencang, kanan, krak Tegak, krak, hormat, krak, tegak, krak Paraduk, istirahat, di tempat, krak, tiap, krak Setengah, lengan, lencang, kiri Krak Tegak, krak, hadap, kanan, krak Lencang, depan, krak Tegak, krak, hitung, mulai Maju, jalan Dua kali, belok, kiri Jalan Langkah, tegak Jalan, hormat, kanan, krak Tegak Krak, langkah, biasa Jalan, tiap, tiap banjar Dua kali, belok, kiri Jalan Belintang, kanan, maju Jalan Maju Jalan Tiap, tiap banjar Dua kali, belok, kanan Jalan Halo Kanan Jalan Terus Hadap, serong, kanan, henti Krak Empat Langkah, ke kanan Jalan Empat Langkah, ke kiri Jalan Istirahat Di tempat Krak Parade Periksa Kerapian Mulai Selesai Siap Krak Tiga Langkah Ke depan Ke depan Jalan Empat Langkah Ke belakang Jalan Hadap Serong kiri Krak Satu Langkah Ke kiri Jalan Dua Langkah Ke depan Jalan Satu Langkah Ke kiri Jalan Lencang Kanan Krak Tegak Krak Bubar Jalan Siswa Kaizen Bagai Penjuru Dia Bagai Penjuru Pasukan Bersauf Kumpul Mulai Teruskan Terus Selesai Siap Krak Adap Kanan Maju Jalan Adap Kiri Ketik Krak Istirahat Di tempat Krak Variasi Mulai Di kandingan Malam Yang sunyi Lonceng Kematian Ber Rumah Berkumandangnya Lonceng Tersebut Menabuhi Ramah Dalam Ketenangan Akhir Kan berada Di antara bayang-bayang hidup Yang selalu Dandangnya Memelai Mengisahkan cerita Berlalu Bunyi Keputu Dan Seribu Gitarannya Menyapa Kepada Waktu Yang terpera Disangka-sangka Di setiap Bentungan Yang tenang Terdapat Sebuah Dan Di setiap Bunyinya Tersimpan Kesedihan Yang mengalun Dari dalamnya Pada tiap Bunyinya yang merdih itu pun Mengalun Kasar dan nuka Dan menyuluh Jiwa-jiwa Yang rapuh Rapuh Lonceng Kematian Adalah penjelman Takdir Menggetar jiwa-jiwa yang terpas Dan mengantarkan pada Kepisahan Takdir Dan Akta Variasi Selesai Buka Formasi Siap Mulai Bunyi terakhir itu Dan Seribu getarannya Akan Mengantarkan kita Dalam sebuah Kesedihan Dan Mengantarkan kita Dalam Sebuah Pangkuan Yang Abadi Di antara Jalinan hidup yang berjalan Tanpa Adanya batas Setelah Waktu Yang berjalan Tanpa Adanya batas Ia Akan Lonceng Kematian Adalah Pelipur lara yang abadi Menyapa Pada tiap jiwa Yang berpulang Ia memanggil bagaikan dalam Kesunyian malam Dan menyertai Perjalanan akhir Dari setiap Kehidupan Dan apabila Lonceng Itu berbunyi Teng Teng Semua Yang Berat Orang Mada Dan Menjadi Pagi Lant Yang Formasi Selesai Tutup Formasi Jalan Kelamnya Sebuah lonceng Kematian itu Hanyalah Cerita fiktif Yang Kami bagikan Sebagai refleksi hidup Menggambarkan Awal dan akhir Yaitu kehidupan Dan Siap Kematian Bagaimana Keduanya ini Betul Raterikat Setiap Manusia Tanpa Terkecuali Akan Kematian Akan tetapi Hanya Tuhan lah Yang memiliki Kuasa Atas Keduanya Henti Terang Hadap Tanan maju Jalan Terima kasih Terima kasih